Pemirsa, apakah Anda salah satu pecinta tanaman? Nah kali ini saya akan mengajak Anda untuk mengetahui bagaimana cara merangkai tanaman dan juga mengetahui secara langsung tanaman-tanaman dengan harga fantastis. Pemirsa saat ini saya sudah bersama dengan Mas Adit, nanti saya diajari cara menanam tanaman yang masih di dalam pot. Nah sebelum kita meng-arrange tanaman, kita harus pakai apron dulu nih ya. Oke, sekarang kita langsung duduk dan ini sudah disiapkan di depan ada bahan-bahan untuk menanam tanaman ya Mas Ea. Boleh dijelaskan untuk bahan-bahannya apa aja nih? Bahan-bahannya kita pakai pasir malang, terus ada media tanamnya, ini ada buat pasir untuk menghiasnya. Di dalam media tanam ini sudah ada semua campurannya. Oke, kalau untuk ini? Itu untuk batu penghias juga dimix jadi. Oke, dan untuk saat ini saya mau buat atau saya mau menanam di pot yang ini nih. Bentuknya adalah toilet ya. Oke, yang pertama yang harus dimasukkan apa dulu nih Mas? Pasir malang dulu ini Mas. Pasir malang dulu ya. Karena untuk airnya supaya porus namanya, netes ke bawah. Oke, kita masukkan ke sini ya. Pakai ini apa ini ya? Bebas. Ini dia tanamnya. Terus, masukkan tanamannya. Oh, tanamannya ya, sorry. Oke, kita masukkan tanahnya, media tanamnya ya Mas ya. Sampai penuh atau setengah penuh aja ya. Kemudian selanjutnya adalah masukkan batu hiasnya. Oke, sebelum kita masukkan batu ini, ini batu ya namanya? Oke, kita semprot terlebih dahulu. Komedia tanamnya. Oke, setelah itu kita masukkan pasir. Dan ini dia hasil yang saya arrange ya tanamannya. Dari mulai ini, batu pasir malang, kemudian media tanamnya. Ada batu hias dan juga pasir dari Bali ya, oke. Tanaman itu memberikan, saya banyak banget ilmu pengetahuan. Banyak banget saya belajar warna. Banyak juga ngeliat dari dia baru tumbuh, mekarnya gimana. Itu unik-unik banget. Jadi banyak yang diresap lah. Jadi berarti banget tanaman buat saya. Jujur sih, awalnya enggak sih ya, aku juga enggak terlalu ngerti tanaman itu kayak gimana. Tapi karena sering ngeliat Aditya ganti pot gitu, terus ganti tanaman satu kayak udah gede, ditanam di pot yang lebih gede lagi. Terus kayaknya seru nih dia main tanah gitu. Terus kayak, eh cobain dong gitu kan. Mulai deh tuh aku yang sotoy-sotoynya gitu kan. Eh gue bolehnya, ikut-ikutan gitu. Terus lama-lama kayaknya seru juga kan. Pemirsa kabarnya, tanaman-tanaman ini bisa jadi salah satu investasi untuk kita. Bisa, benar enggak sih mas? Betul banget. Kenapa tuh? Karena ngembang biakinnya susah. Kita pernah beli dari biji, itu harganya yang lumayan 250 ribu. Kalau sekali dia muncul satu batang, itu udah 1 juta harganya. Cuman gagal semua. Jadi enggak gampang untuk ngembang biakin. Seperti yang ada di tanaman ini juga, kalau dari Aplan sendiri, ini menjual tanaman-tanaman yang langka begitu, Pemirsa. Iya benar ya mas ya. Dan salah satunya adalah ini, boleh dijelaskan. Ini namanya Encephalartos horidus jenisnya. Dia itu berkarakter seperti durinya ini. Semakin lancip, itu semakin sangar dia berkarakter. Dan kokoh banget. Dan di sini kebetulan anaknya udah banyak ya. Jadi di hotel juga ditumbuh. Langsung tanam, langsung bisa tumbuh ya mas ya? Oke. Selain duri-durinya yang unik dan bentuk daunnya yang unik ini juga, apa sih yang bikin langka ini? Dan yang bikin menarik lagi, ini birunya ini. Semakin biru, dia semakin berkarakter. Oke. Setelah itu Pemirsa, ini saya tadi sudah dikasih tahu sama Mas Adi, ternyata ini ada tanaman yang, ini sebenarnya bentuknya sama ya? Jenisnya sama ya? Jenisnya sama, namun harganya ini berbeda. Boleh dijelaskan ini, kalau ini harganya berapa, kalau ini berapa nih mas? Ini Sikas Mawar Jambai, harganya Rp20.000. Ini Rp20.000 nih ya Pemirsa, coba kalau ini. Ini sama ya bentuknya ya? Sama, Sikas juga, cuma ini Golden Suro tipenya, itu bisa Rp23.000.000 lah. Rp23.000.000, ini selisihnya jauh banget. Bagi Anda yang ingin menjadi pengusaha atau bebibitkan tanaman, ini bisa dicoba di rumah. Terima kasih telah menonton!